Hai baik teman-teman kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya kita kemarin kita sudah mempelajari mengenai database seeder dan pembuatan seeder kali ini kita akan belajar mengenai routing jadi routing pada lara kali ini merupakan cara pengaksesan halaman pada aplikasi melalui URL misalnya untuk membuka halaman awal aplikasi kita bisa mengetik URL dengan nama misalnya kehost pegawai now projectnya kemudian pegawai now kita akan membuat routing tersebut jadi untuk menentukan rootnya kita menentukan bagaimana struktur sebuah URL ini dapat mengakses halaman tertentu nah file file untuk routing pada file terdapat pada directory roots nah pada holder tersebut ada empat file PHP untuk keperluan pembuatan aplikasi yang digunakan untuk pembuatan URL nya di web PHP jadi untuk pembuatan aplikasi root dibuat di file roots web PHP kita tinggal menambahkan script root pada bagian bawah file kita coba membuat root baru oke disini saya contohkan mengenai format penulisannya ya disini url ini diisi dengan format url dari root sedangkan untuk di callback ini kita isi dengan script yang akan menjalankan fungsi ketika membuka url misalnya untuk yang url ini akan diisi saya pegawai kemudian untuk callback nya ini bisa kita isikan fungsi untuk menambah data atau menurut data kita coba buat untuk membuat web code yang namanya selamat kemudian kita masukkan fungsi nya fungsi nya ini ada fungsi untuk callback nya kita disini akan memanggil sebuah tulisan kita kalau selamat datang selamat datang jadi ketika kita mengakses localhostlar hlml terus slash nama root nya disini nama root nya adalah selamat harusnya akan muncul tulisan kalau selamat datang kalau selamat datang kita ketikkan url nya selamat public dulu ya kita masuk ke public selamat nah disini muncul ya berarti disini untuk mengakses halaman untuk arah hal memang melalui directory public kemudian disini saya jelaskan mengenai beberapa metode root ada beberapa metode di dalam root ini contohnya yaitu untuk menampilkan atau mengambil data kita bisa membuat root gate untuk metode nya dan untuk mengirim data dari home kita bisa mengertikan contohnya kita kepas aja disini jadi untuk post ini dia fungsinya untuk mengirim data dari home kalau yang get ini untuk mengambil data atau menampilkan data atau menampilkan data nah metode selanjutnya ada namanya metode metode root put put atau metode put ini fungsinya untuk mengubah data atau mengupdate data yang update kemudian ada home dengan metode delete ini root delete yang sudah jelas ya disini dia akan mengirim data dari form untuk melakukan delete atau menghapus data menghapus data dari form untuk root yang dapat merespon beberapa http request kita bisa menggunakan method match sedangkan untuk root yang merespon semua http request kita dapat menggunakan method ini jadi disini bisa kita gunakan root match untuk merespon beberapa request atau permintaan dari url ini dan untuk method ini kalau misalnya root di itu dengan ini kita dapat menggunakannya untuk merespon semua request ufl dalam metode tersebut nah ada beberapa variasi macam penulisan root kita bisa membuat root dengan parameter id untuk membuat root dengan parameter id itu kita menggunakan tanda kurung kurawal yang seperti ini di dalam url root nya contohnya seperti ini root get nama url nya jabatan slash kita masukkan id nya menggunakan kurung kurawal terus id kemudian kita masukkan di function 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 color id setelah itu kita coba panggil id nya dengan mengetikan echo color id kalau kita coba di browser tadi namanya jabatan ya publik jabatan slash id nya misalnya kita panggil satu ada erat di bagian oh ya itu koma itu koma yang bawah ini id nya sudah terpanggil ya jadi kalau misalnya kita slash misalnya 3 maka terpanggil id nya 3 gitu kemudian ada root dengan regular expression namanya nah root ini biasanya dijalankan kalau nilai parameter parameter di url itu memenuhi pola tertentu misalnya kita ingin parameternya itu harus dari karakter antara A sampai Z gitu nah dengan demikian nanti url lokal khas yang pegawai ini hanya bisa diisikan atau hanya dapat memenuhi root jika sesuai dengan pola yang kita buat yang A sampai Z langsung kita coba saja untuk pembuatannya kita pas saja dari sini kemudian disini kita ganti nama nama lalu fungsi i belum diganti nama kemudian kita panggil disini nama eko nama namun dengan memberi kondisi regular expression dimana where nama ini harus berisi karakter dari A besar sampai Z kita coba misalnya asdl enter dia terpanggil di sini coba kalau misalnya kita ketikan huruf kecil sss bisa ya misalnya alka juga karena root id ini masih ada kita comment saja dulu kita coba lagi nah disini tidak mau karena root yang kita panggil hanya untuk regular expression atau kondisi dimana root jabatan tersebut berisi huruf A sampai Z kita coba lagi tanda plus di sini tanda plus di sini ini penanda array jadi untuk rentang tadi saya lupa menambahkan tanda burung tegak seperti ini kita coba lagi dia tidak mau karena huruf kecil coba huruf besar lagi jadi aduh 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 tanda plus di ujung disini dia mau terpanggil ya kalau dengan huruf kecil dia tidak mau kalau huruf kalau angka juga dia tidak mau berjalan nah kemudian ada root dengan nama nah untuk lakukan misalnya root dengan nama ini memiliki identitas atau nama yang dapat digunakan dengan menyebutkan nama yang diberikan kita coba membuatnya males lagi pembenaran setiap tetap tembakan tambah ada dengan fungsi yang cetakan tambah dan 0 lalu nama ini kita jabatan berhasil ditambah misalnya kemudian kita koneksikan untuk name-nya name-nya jabatan tambah jadi untuk fungsi penulisan root dengan nama ini nanti dia akan memanggil url jabatan tambah jadi disini nanti ada jabatan stress tambah kemudian dia akan menampilkan data menampilkan tulisan data jabatan berhasil ditambah dengan memasukkan fungsi yang ada di dalam direktori jabatan sebuah direktori tambah biasanya kita menggunakannya seperti itu kemudian yang terakhir ada penulisan root menggunakan aksi controller nah, root seperti ini kita gunakan ketika akan mengakses controller yang disebutkan pada parameter kedua nah, jika kita ingin mengakses metode tertentu pada sebuah controller maka nama controller dan nama metode dipisahkan dengan tanda F nah, contohnya kita akan membuat metode tambah dengan pemanggilan kelas jabatan kontroler kita buatnya root kemudian get untuk memanggil jabatan slash tambah nama kontrolernya jabatan kontroler dengan aksi tambah nah, jadi di fungsi root ini kita bisa memanggil urlnya jabatan slash tambahnya tadi jabatan tambah kemudian dia akan memanggil sebuah controller namanya jabatan kontroler jadi di disini belum kita buat ya nanti kalau dia sudah membuat jabatan kontroler maka kontroler yang sudah kita buat disini akan dirender oleh root gate ini kemudian untuk ketambahnya ini ini adalah aksi yang kita buat di dalam kontroler nantinya nah, sekian dulu untuk pembelajaran mengenai root selanjutnya kita akan belajar mengenai query builder dan terlakuin ORM terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati